Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Karton Silasab Di video kali ini saya akan memperkenalkan Ciri-ciri dari Ficus Elastica Daun Hijau Di kehidupan alam ya teman-teman Nah seperti biasa Sebelum lanjut ke pembahasan atau ke videonya Jangan lupa dukungan dan supportnya Dari teman-teman untuk Tekan subscribe, like dan juga komennya Kalau sudah subscribe kita langsung saja untuk Ke pembahasan dari Pohon Elastica ini ya teman-teman Di kehidupan alam Nah untuk jenis Elastica ini Memang sejenis Ficus yang jarang kita Jumpai atau kita temukan di kehidupan alam Ya teman-teman Nah untuk ciri-ciri dari Pohon Elastica ini Dia untuk daun muda ya Untuk daun muda ini Itu dia hijaunya itu hijau muda seperti ini Dan di setiap Dia akan tumbuh Daun baru ya Dia akan Akan mengeluarkan kuncup seperti ini Dia akan membuka Baru dia akan Mengeluarkan daun ya Seperti ini Nah untuk Daun yang sudah tua ya Daun tuanya dia itu Hijaunya Hijao mengkilap ya Seperti ini Hijao pekat Hijao pekat Nah untuk di bawah ya Untuk di Kalau kita balik ya Kita balik dari daunnya ini Dia Ini di tangkenya ini Dia Kelihatan merah Seperti ini ya Teman-teman Untuk Tangke daunnya ya Teman-teman Seperti ini Nah untuk jenis Pohon Elastica ini Dia punya Daunnya itu tebal-tebal ya Teman-teman Seperti ini Nah untuk Karakter dari Ranting ya Untuk karakter ranting Yang masih muda Dia Hijau Sama Seperti Tangke daun ya Beri tangke daun Dia hijau Seperti ini Tapi kalau sudah Agak Tua ya Dia akan Kelihatan soklat ya Teman-teman Kelihatan Kelihatan soklat Kita akan coba Untuk mendekat Untuk Ranting yang sudah Agak tua ya Nah untuk Ranting yang agak tua ya Dia akan cokelat Kelihatan soklat Seperti ini Nah untuk Elastica ini ya Dia punya Batangnya itu Sangat Bagus ya Karena dia Jenisnya itu Dari Setiap batangnya itu Dia akan mengeluarkan Ranting ya Yang akan Yang Maksudnya Akan mengeluarkan Akar Yang dari atas Dia akan Nanti akan turun ke bawah Seperti Seperti pohon-pohon Beringin ya Teman-teman Dan Dan nantinya Dia akan menjadi Akar besar ya Ini sangat besar Disini Jadi Saya coba Akan Mendekatnya ya Nah untuk Batang ya Untuk batang tua ya Dia itu Agak Coklat Seperti ini Ini gak jauh beda ya Gak jauh beda Sama Antara Ranting yang Sudah tua Sama batang Batang bawah Tuanya ya Teman-teman Seperti ini Nah jenis Elastika ini Elastika daun hijau ini ya Memang Kita jarang ya Kita jumpai itu Di Habitat Atau di kehidupan Alam liarnya itu Memang Agak jarang Kita jumpai ya Teman-teman Nah untuk Jenis Elastika ini ya Dia punya Punya batang ya Kita punya batang itu Sama Sama Pohon beringin ya Dia Dia mengeluarkan Ranting Nanti Apa Ranting dari Akar ya Yang kecil-kecil Serabut Kelihatan serabut Seperti ini Kelihatan serabut Seperti ini Tapi dia Nantinya Dia akan tumbuh Menjadi Akar besar Seperti ini ya Teman-teman Itu Di sebelah sana Suka terlihat Itu dari Ranting yang Kesana Dia turun Menjadi Akar yang Seperti pohon Besar ya Teman-teman Nah ini Seperti ini Teman-teman Penampakan Dari Batang Dan juga Perakaran Dari Si Elastica Daun hijau Ya teman-teman Oke Sampai disini dulu Video dari saya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Dan bisa Menambah Pengetahuan Tentang Fikus Atau pohon Elastica Berdaun Hijau ya Teman-teman Sampai jumpa Di video saya Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Man両 Sampai jumpa this Mango otong selamat menikmati